Intro Hai adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari minggu Apa kabarnya hari ini? Sehat kok, kuat Wow, hebat semuanya sehat, kuat Pasti hari ini semua bisa memuji Tuhan Kakak mau ajak adik-adik semuanya berdiri Kita mau puji Tuhan Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat Ayo kan otan Intro Aku anak sekolah minggu Sehat dan kuat Karena Yesus memberi Sukacita abadi Sehat, kuat, rajin berdoa Setiap hari baca kitab suci A, aku cinta Yesus B, berdoa senantiasa C, cinta pada sesama D, damai sejahtera di hati Sekali lagi kita nyanyikan adik-adik Aku anak sekolah minggu Sehat, sehat dan kuat Karena Yesus memberi Sukacita Sukacita abadi Sehat, kuat, rajin berdoa Setiap hari baca kitab suci A, aku cinta Yesus B, berdoa senantiasa C, cinta pada sesama D, damai sejahtera di hati Sukacita abadi Semuanya dalam Sukacita Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan Sekarang kakak mengajak adik-adik Untuk berdoa Kita berdoa ya Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Pagi ini kami bisa bersukacita Kami merasakan kesehatan Dan napas kehidupan Yang masih Tuhan berikan kepada kami Pagi ini Tuhan kami ingin memuji Memuliakan nama Tuhan Melalui lagu pujian Bahkan kami bisa mendengarkan Kebenaran firman Tuhan pada hari ini Kuasain kami semua Tuhan Di tempat kami masing-masing Di rumah kami masing-masing Bersama-sama dengan keluarga kami Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan bersyukur kepada Tuhan Haleluya Amin Adik-adik Kita semuanya berbeda-beda ya Ada yang tinggi Ada yang pendek Ada yang besar Mungkin banyak makannya Ada yang kecil Kurus gitu Tapi itu semuapun Tuhan cinta Kita istimewa semua Di hadapan Tuhan Kita masih memuji Tuhan Kita akan bernyanyi Big or Small Ayo kan Natan Ada gayanya Kak ya Kita ikutin gayanya Kak Donda ya Big or Small Big or Small Short and Tall Semua dicintainya Tuhan membuat kita berharga Bekerja berkarya Bekerja berkarya Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan aku bisa Sa-sa-sa aku bisa Sa-sa-sa aku bisa Ta-ta-ta bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Kita nyanyikan sekali lagi logo ini Big or Small Big or Small Short and Tall Semua dicintainya Semua dicintainya Tuhan membuat kita berharga Bekerja Bekerja berkarya Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan aku bisa Sa-sa-sa aku bisa Sa-sa-sa aku bisa Ta-ta-ta bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Ya-ya-ya-ya Sa-sa-sa aku bisa Takkan berputus asa Bersama Tuhan aku bisa Sa-sa-sa aku bisa Sa-sa-sa aku bisa Ta-ta-ta bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Ya-ya-ya-ya Sa-sa-sa aku bisa Takkan berputus asa Bersama Tuhan aku bisa Bersama Tuhan aku bisa Bersama Tuhan aku bisa Bersama Tuhan aku bisa Bersama Tuhan Bagus adalah Tuhan Yesus Setianya kapan? Sampai mati Mati di kai salib Kita akan memuji Tuhan Kita bernyanyi dari lagu kita Setia Setialah Setia Setialah Setia sampai mati Seperti Tuhan Yesus Setialah sampai mati Apakah jawabanku Apakah jawabanku Untuk kasih setianya Setia Setialah Setialah sampai mati Sekali lagi kita nyanyikan adik-adik Setia Setia Setialah Setialah sampai mati Seperti Tuhan Yesus Setialah sampai mati Apa jawabanku Apakah jawabanku Untuk kasih setianya Setia Setialah Setialah sampai mati Setia Setialah Setialah sampai mati Setia Setialah Setia Setialah Setialah sampai mati Adik-adik kita akan kumpulkan persembahan kita Seperti biasa Persembahan kita Dimasukkan ke dalam Amplop Seperti minggu-minggu yang lalu Dan hari ini juga Kita mengumpulkan persembahan Persembahannya dimasukkan disini ya adik-adik Atau boleh juga Dilihat di layar ini ada Nomor rekening ya kak ya Kita tolak mama papanya Mama di transfer Di scan QR kodenya kak Iya QR nya di scan Oke Nah sebelum kita kumpulkan persembahan kita Kita berdoa yang dipimpin oleh kak Donda Ayo adik-adik kita lipat tangan Tutup mata kita berdoa Tuhan Yesus saat ini kami mau memberikan persembahan Yang terbaik untukmu Tuhan Kiranya engkau mau memberkati Engkau mau menyempurnakan persembahan ini Tuhan Karena kami rindu apa yang kami beri ini Boleh menyenangkan hatimu Bapak Boleh menjadi persembahan yang harum untukmu Berkati kakak sekolah minggu Berkati gereja yang akan mengelola persembahan ini Agar semuanya dapat dipakai Hanya untuk pekerjaan Tuhan Dan untuk kemuliaan namamu saja Terima kasih Bapak Berkati juga orang tua kami yang bekerja Berkati rezeki Berkati setiap usaha mereka Kami percaya Tuhan terus menuntun mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Amin Adik-adik saatnya sekarang Kita mau dengarkan firman Tuhan ya kak Yang akan dibawakan oleh Kak Win Dengan tema kesetiaan Sebelumnya kita akan memuji Tuhan Kita akan memuliakan Tuhan melalui lagu Seperti Wanita Seperti Wanita Mengurapimu Menangis di bawah kakimu Demikian hidupku Mau mengasihimu Yesus engkau Baik bagiku Sampai akhir Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Meranti janjimu Sampai ku dapatkan makota Kehidupanku Ku tetap setia Ku tetap setia Untuk melayanimu Adik-adik semuanya Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi Seperti Wanita Seperti Wanita Mengurapimu Menangis di bawah kakimu Menangis di bawah kakimu Demikian hidupku Mau mengasihimu Mau mengasihimu Yesus engkau Baik bagiku Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menangis di janjimu Sampai ku dapatkan makota Kehidupanku Ku tetap setia Untuk melayanimu Sampai akhir Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menangis di janjimu Sampai ku dapatkan makota Kehidupanku Ku tetap setia Ku tetap setia Untuk melayanimu Ku tetap setia Untuk melayanimu Ku tetap setia Untuk melayanimu Tuhan Ku tetap setia Untuk melayanimu Kita berdoa Bapak yang baik Benar ya Tuhan Kami ingin setia Kepadamu Dan pagi ini Tuhan Kami ingin mendengarkan Kebenaran firmanmu Kami mau Biarlah engkau Tuhan yang mengurapi Kak Win Yang akan menggabak bawakan Kebenaran firmanmu hari ini Dan biarlah engkau yang bukakan hati kami Telinga kami Supaya bisa mendengar Dan menerima Kebenaran firman Tuhan Dengan baik Dan kami bisa Melakukannya Di dalam kehidupan kami Kami mau serahkan Pekabaran Firman Tuhan Pagi ini Dari awal Pertengahan Hingga akhirnya Kedalam tangan Pengasihan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan bersyukur Kepada Tuhan Haleluya Amin 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 Kebaikan Kebaikan Kelemah Tuhan 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 nanti kesetiaan coba kalian tebak ya kakak kasih petunjuknya nih petunjuk yang pertama aku hidup di zaman Musa petunjuk kedua aku adalah salah satu dari 12 penghintai coba adik-adik sudah bisa tebak benar orang yang kakak maksud adalah Joshua nah Joshua itu adalah pelayan Musa dia ada di dalam rombongan bangsa Israel pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah kanaan tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan ya nah pada saat mereka keluar mereka harus berhadapan dengan orang Amalek adik-adik pada saat itu Musa menunjuk Joshua untuk memimpin pertempuran ya dan dengan penyertaan Tuhan akhirnya bangsa Israel berhasil menang nah Joshua ini juga yang menemani Musa pada saat Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menerima kedua luk batu dari Tuhan tetapi Joshua tidak ikut naik sampai ke puncak gunung Joshua dengan setia menunggu Musa di bawah kaki gunung ya tahu selama berapa hari selama 40 hari adik-adik nah Joshua juga adalah salah satu dari 12 penghintai yang menghintai tanah kanaan 10 orang dari mereka mengatakan kepada bangsa Israel aduh jangan kesana orang-orang kanaan itu besar-besar dan kuat-kuat kita pasti kalah kita tidak akan bisa masuk ke tanah kanaan nah mendengar berita itu kan bangsa Israel menjadi takut adik-adik mereka bahkan ingin kembali ke negeri Mesir tetapi Joshua dan Kaleb berdiri di depan bangsa Israel dan mereka menguatkan hati bangsa Israel bahkan Joshua mengatakan jangan takut sebab kita akan mengalahkan bangsa kanaan seperti apa yang Tuhan sudah janjikan karena Tuhan berserta dengan kita nah adik-adik demikianlah Joshua dengan setia menjadi pelayan Musa selama perjalanan menuju ke tanah kanaan perjalanannya sendiri memakar waktu 40 tahun nah selama perjalanan itu juga Joshua belajar tentang arti kesetiaan pertama dia melihat bagaimana setianya Tuhan dalam memenuhi janjinya untuk membawa bangsa Israel ke tanah kanaan padahal kita lihat betapa bangsa Israel itu sering mengerutuk sering mengeluh selama perjalanan mereka mengeluh pada saat menemukan air pahit mereka mengeluh minta daging bahkan mereka memberontak dengan membuat lembu emas tapi apakah dengan pemberontakan bangsa Israel Tuhan tidak jadi menepati janjinya atau mungkin Tuhan berkata oke sudah cukup terserah kalian mau kemana aku tidak mau lagi membuat kalian masuk ke tanah kanaan apakah Tuhan berkata seperti itu tidak adik-adik tetapi Tuhan tetap setia untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah kanaan seperti yang ditulis di bilangan 23 ayat 19 disini dikatakan alat bukanlah manusia sehingga ia berdusta ia bukan anak manusia sehingga ia menyesal masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya nah demikianlah bagaimana Tuhan menepati janjinya untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah kanaan yang kedua Yosua juga belajar dari Musa loh dia melihat bagaimana Musa dengan setia untuk melakukan setiap apa yang diperintahkan Tuhan nah dari situ dia belajar bagaimana artinya untuk menjadi setia dia mulai setia dari hal-hal yang kecil sampai kemudian ke hal-hal yang besar melihat kesetiaan Yosua inilah maka Yosua akhirnya menjadi penggantinya Musa ya dia sudah belajar adik-adik sehingga pada saat dia diberikan tanggung jawab yang besar benar Yosua bisa melakukannya demikianlah Yosua tetap setia kepada Tuhan selama hidupnya pada saat dia sudah menjadi tua dan bangsa Israel sudah ada di tanah kanaan dia tetap mengingatkan bangsa Israel loh untuk mengikut Tuhan itu tertulis di Yosua 24 ya kita baca yuk Yosua 24 ayatnya yang ke-14 dan 15 ya begini yang Yosua katakan kepada bangsa Israel oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang Sumai Efrat dan di Mesir dan beribadalah kepada Tuhan tetapi tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada beribadah kepada Tuhan pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang Sumai Efrat atau Allah orang Amuri yang negerinya kamu diami ini tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan nah disini jelas bahwa Yosua memilih untuk tetap setia kepada Tuhan ya nah Tuhan juga menginginkan kita untuk belajar setia seperti Yosua karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita dan Tuhan adalah teman yang bisa diandalkan karena Tuhan selalu menepati janjinya Tuhan juga ingin kita setia karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kita hari ini kita belajar tentang arti kesetiaan orang yang setia adalah orang yang bisa dipercaya Tuhan menginginkan kita juga menjadi orang yang setia setia kepada perintahnya dan juga kepada sesama nah sekarang apa sih misalnya contoh dari kesetiaan akan kasih contoh sederhana ya pertama pertama temati janji misalnya nih kalian sudah janji sama mama kalau setiap hari kalian akan membereskan sendiri tempat tidurnya nah sekarang apakah kalian menepati janjinya atau mungkin kalian hanya mengatakan iya tapi tidak bermaksud untuk melakukannya nah bagaimana atau yang kedua setia membaca firman Tuhan dan juga ikut ibadah ya kita memang sering bosan waktu membaca firman dan itu yang membuat kita memulih misalnya untuk melihat HP karena itu lebih menyenangkan tapi sekarang kakak ajak kalian ya untuk membayangkan Joshua pada saat dia harus merungu Musa dibawa kaki gunung selama 40 hari apakah itu tidak membosankan kakak pikir itu juga membosankan tetapi Joshua tetap memilih untuk setia loh ya berarti kita belajar bahwa kesetiaan juga itu adalah pilihan mungkin pada saat melakukannya kita merasa bosan atau kita tidak menyenangkan tapi seperti yang tadi kakak sudah katakan Tuhan ingin kita setia karena Tuhan sudah lebih dahulu setia kepada kita jadi yuk kita memilih untuk setia kepada perintah-perintah Tuhan dan juga kepada sesama nah kakak akan tutup cerita kita mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih kami belajar dari Joshua bahwa untuk setia adalah pilihan sekarang kami minta tolong Tuhan supaya Tuhan juga menolong kami untuk setia walaupun kami tahu untuk menjadi setia itu bukan hal yang mudah dan kadang-kadang juga kami merasa bosan atau juga melakukan itu juga bukan hal yang menyenangkan tolong kami ya Tuhan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dan juga menjadi setia kepada janji-janji yang sudah kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin kita sekarang masuk ke aktivitas kita minggu ini ya untuk kelas batita balita dulu nih nah adik-adik nanti akan diminta untuk membuat yang namanya pola kesetiaan seperti yang ada di tangan kakak saat ini nah pola kesetiaan ini adalah membuat pola dengan tiga macam warna seperti ini misalnya yang pertama ini warna kuning terus yang kedua warna hijau terus yang ketiga warna merah nah setelah itu kembali lagi ke pola yang pertama warna kuning terus hijau terus merah nah demikian seterusnya sampai ke bawah nah pada saat adik-adik nanti dibuat ini adik-adik akan belajar untuk setia mengikuti pola yang ada ya jadi jangan sampai salah meletakkan warnanya tapi ikutin polanya nah sekarang bagaimana caranya pertama-tama adik-adik persiapkan dulu kertas warna-warninya tiga warna ya terserah mau warna biru, merah, kuning terserah adik-adik tapi tiga warna yang dipersiapkan setelah itu adik-adik potong kertasnya seperti ini lebar 5 cm manjang 8 cm masing-masing warna cukup disiapkan 6 lembar saja setelah itu kalian ambil kertas HPS seperti ini untuk tempat menempelnya lalu di lem seperti ini langsung aja lurus supaya nanti lebih gampang pada saat menempelkan kertasnya warna-warninya ya nah sudah ditempel seperti ini kalian mulai nih buat polanya misalnya yang pertama aku tahu warna kuning kalian tempel disini setelah itu aku mau warna hijau tempel hijau setelah itu aku mau yang warna merah tempel yang warna merah nah ini kan sudah tiga warna setelah itu baru kalian kembali lagi tempel yang warna kuning lagi demikian ya demikian seterusnya mengikuti polanya ya sampai nanti akan berbentuk seperti ini nah untuk papa mama boleh bantu pada saat menggunting polanya dengan ukuran yang tadi kakak sudah sebutkan tapi kakak harapkan pada saat menempelkan seperti ini adik-adik bisa melakukannya sendiri ya ya supaya adik-adik belajar bagaimana kalian setia nih bisa mengikuti polanya nah itu untuk kelas batita balita bagaimana untuk kelas kecil dan tengah nah kelas kecil dan tengah sama kalian juga akan mempersiapkan kertas dengan pola ini pola kesetiaan tetapi bedanya untuk kelas kecil dan tengah ukurannya lebih kecil jadi jumlah kertasnya akan lebih banyak nah ukuran yang dipakai untuk kelas kecil tengah adalah lebarnya 4 cm dan panjangnya 8 cm sama 3 warna saja yang dipersiapkan masing-masing warna itu cukup 7 lembar untuk penuh ini kertasnya sama tadi seperti tadi ambil kertas HPS terus dilem dan mulai menempel sesuai dengan kolak yang kalian inginkan ya tetapi untuk kelas kecil dan tengah di belakang kolak kalian nanti kalian tambahkan ayat yang diambil dari lukas 16 ayat 10a ingat ya lukas 16 ayat 10a yang bunyinya barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil ia setia juga dalam perkara-perkara besar untuk untuk aktivitas kelas batita balita dan kelas kecil tengah kakak tunggu sampai hari Senin jam 5 sore ya tidak usah buru-buru yang penting kalian melakukan yang terbaik nanti akan dilihat pekerjaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah nah sekarang bagaimana untuk kelas besar dan kelas praramasa nah untuk kelas besar dan kelas praramaja kalian akan diminta untuk melakukan proyek kesetiaan misalnya dalam satu minggu nanti kalian pilih satu saja janji yang akan kalian lakukan setiap harinya dan kalian akan lihat dalam satu minggu itu misalnya kalian berjanji untuk membereskan tempat hidup kalian sendiri atau janji kalian adalah mendoakan teman kalian yang saat ini sedang sakit atau apa saja janji yang kalian buat untuk proyek kesetiaan ini nah setelah kalian tentukan apa yang akan kalian lakukan kalian lakukan hari lepas hari jadi dalam setiap hari kalian lakukan sesuai dengan janji kalian nah untuk kelas besar dan kelas praramaja aktivitas ini berarti dilakukan dalam seminggu ya nah sesudah seminggu kalian akan lakukan itu lebih baik lagi tapi laporan untuk aktivitasnya kalian akan laporkan di Sabtu depannya pada saat nanti kita melakukan ibadah Zoom ya ingat ya adik-adik jadi untuk kelas batbita sampai kelas tangga ditunggu sampai hari Senin jam 5 sedangkan untuk kelas besar dan praramaja kalian lakukan proyek kesetiaan ini dalam satu minggu ini ya selamat mengerjakan ya adik-adik A A A A B A I A A A B A B Baik Selin Mau Seperti Yes B A I H Baik 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 Seperti Itu Baik Baik Kebaikanmu Ya Tuhan Kurasakan dalam hidupmu Setiap detik Nafasku Hanya kasih kaluniamu Mampukan aku melakukan Kebaikan selalu Untuk membuktikan Kasihmu Kepada Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang baik Sungguh luar biasa Aku takkan lupakannya Kepada Mari adik adik Sekarang kita mau berdoa Bersama ya Kita mau bersahhaat Kita mau berdoa Untuk bangsa Untuk orang tua Untuk apa yang sedang terjadi saat ini Mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang senantiasa Menyatai kami Kami bersyukur Tuhan Untuk ibadah saat ini Kami masih boleh mendengarkan Bersama-sama dengan teman-teman Tentang firman Tuhan Yang mengajarkan kami Untuk tetap setia kepada Tuhan Kami belajar Melalui firmanmu hari ini Untuk dapat setia Kepada perintah-perintah Tuhan Dan juga kepada sesama Saat ini juga Kami mau berdoa Tuhan Untuk bangsa kami Yang saat ini juga Masih bergumul Untuk menghadapi Virus COVID-19 Tuhan Biarlah Tuhan juga Yang menyertai kami Dan juga pemerintah Untuk membuat keputusan yang benar Tuhan Keputusan yang tepat Untuk semua Takyat Indonesia Sehingga Virus COVID-19 ini Dapat ditangani Dan kami Dapat melewati Masa-masa yang sulit ini Ya Tuhan Kami juga mau berdoa Untuk kami Dan juga teman-teman kami Semua Yang sampai saat ini Masih melakukan Belajar di rumah Tuhan Di tengah-tengah Kebosanan kami Mungkin juga Ketidakmenertian kami Biar Tuhan lah Yang menolong kami Tuhan lah Yang menguatkan hati kami Supaya kami Tidak malas Supaya kami Tetap setia Belajar Tetap setia Melakukan Apa yang Dikerintahkan Dari sekolah kami Sehingga kami Juga Bisa belajar Melalui Masa-masa yang sulit Ini Tuhan Dan tidak terganggu Dan kami dapat Melakukan yang terbaik Berkati juga Para guru Sekolah kami Juga Tuhan Supaya para guru Juga dapat sabar Mungkin juga orang tua Yang juga Mengajari kami Di rumah Bila Tuhan Yang memberikan Kesabaran juga Buat mereka Pada saat mereka Mengajari kami Kami juga Berdoa untuk Orang tua kami Tuhan Mungkin diantara Mereka saat ini Ada yang kesulitan Di dalam usahanya Mungkin ada juga Yang penghasilannya Berkurang Atau juga Mungkin bahkan Ada yang Kehilangan pekerjaan Tuhan tolong Orang tua kami Supaya bisa melihat Setiap kesempatan Yang ada Dan terus Berharap kepada Tuhan Yang menyediakan Semua jalan keluar Bagi Permasalahan Yang ada Tuhan Yesus Kami juga berdoa Untuk gereja-gereja Tuhan Pada saat ini Memang belum bisa Melakukan Ibadah Terutama yang ada Di Jakarta Tuhan tolong ya Supaya setiap gereja Terus menerus Berharap Kepada Tuhan Terus menerus Bisa Menjadi berkat Jemaat-jemaatnya Terus datang Kepadamu Terima kasih Tuhan Yesus Kami Kami mau menutup Ibadah kami Dengan ucapan syukur Dan dengan Memberikan pujian Kemuliaan Hanya bagi Namaku Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton